Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel Tipsy Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya dari lulusan bahasa Inggris di Universitas Jambi. 1 S2 S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Ada Flinders University, ada Murdoch University, dan ada Edith Cohen University. Saya juga seorang penerjemah profesional dan penulis buku, 18 buku. Salah satunya berjudul E-Hop Street. Oke, demikian pengantar. Kita lanjut ya. Pada pertemuan kali ini, kita lanjut skill nomor 2. Nah, pada pertemuan pertama kemarin, saya berkali-kali mengatakan tentang objek preposisi. Hari ini saya jelaskan secara detail apa itu objek preposisi. Objek preposisi ya. Nah, perhatikan objek preposisi. Kita lihat dulu preposisi itu. Objek preposisi adalah preposisi yang diikuti oleh kata benda atau kata ganti. Jadi preposisi yang diikuti oleh kata benda atau kata ganti, maka namanya adalah objek preposisi. Jika sebuah kata adalah objek preposisi, maka kata itu tidak bisa sebagai subjek. Apa maksudnya? Ini dijelaskan di sini. Misalnya ada kalimat kayak gini. With his friend bla 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 found the movie theater. Nah, apakah kalimat ini sudah ada subjeknya? Kan ada kata ini di depan. Apakah ini subjek kah? Jawabannya, enggak. Kenapa? Perhatikan, with adalah preposisi. Preposisi itu kata depan ya. With, without, in, and of, dan seterusnya. Nanti saya peliharkan daftarnya. Nah, ini adalah kata benda atau frasi kata benda. Noun phrase. Nah, kemarin kita katakan noun phrase bisa sebagai subjek. Iya, tapi kalau ada preposisi di depannya, berarti dia namanya objek preposisi. Objek preposisi tidak bisa sebagai subjek. Jadi, with his friend ini bukan subjeknya. Jadi, otomatis di sini hilang subjek. Kemudian verb. Apakah found bisa sebagai verb? Found adalah verb to. Verb to bisa sebagai verb. Jadi, yang hilang hanya subjek saja. Ini verb. Jadi, bukan ini jawabannya. Later. Kata keterangan, when. Kata penghubung. Jadi, inilah subjek satu-satunya. Jadi, jawabannya with his friend, he found the movie theater. Nah, gitu. Nah, ini daftar preposisi. Ada about, tentang, above, di atas, cross, di seberang, after, setelah, against, berlawanan, long, bersama, among, di antara, around, di sekitar, as, bisa setelah, bisa ketika, bisa karena juga, at, di behind. Di belakang, di bawah, di bawah, di bawah, di samping, di antara, beyond, di luar, by. Bisa dengan, despite, walaupun, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, off, of, yang double, on, onto, outside, over, past, since, sejak, through, throughout, to, toward, under, underneath, unlike, until, up, upon, versus, with, tadi, within, without. Nah, silahkan ade-adek cari maknanya di, kamu, supaya belajar sendiri, gitu ya. Tapi, gak tau pun artinya, sebetulnya gak masalah, tapi sebaiknya, sambil belajar menambah kosa kata. Nah, gitu ya. Nah, ini ada latihan. Latihan di sini, kita diminta, mencari preposisi itu yang mana saja. Saya contohkan ya, ini subjeknya, ini objek preposisi, ini preposisi juga, ini for preposisi, 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 ini preposisi mana? Ada from, ada in, dan seterusnya. Jawabannya ada di video preposition di channel YouTube saya, silahkan dilihat. Tapi kerjakan dulu ya, dipauskan, cari preposisi yang tadi. Ini juga, mana preposisi di sini? Ada off, untuk latihan, ada to, ada to, ada off, ada mana gitu, ada but, bukan ya, ada at, ada by, ada off, ada with, nah itu. Sengaja dibikin soal kayak gini, agar ade-adek mengenali yang tadi. Begitu cara lihatnya. Jawabannya ada di video yang lain. Ini juga sama, misalnya during, kemudian ada from, ada off, berarti kan dia nggak ada subjeknya tuh. Berarti sampai di sini baru subjeknya nih. Ada to, ada about, ada within, ada by, dan seterusnya. Oke? Kaliman ini benar semua, tapi ade-adek disuruh melatih kemampuan melihat preposisi. Oke, nah sekarang setelah latihan menentukan kalimatnya benar apa nggak. Kalau latihan yang tadi, mencari preposisi saja, kalimatnya semuanya benar tuh. Kalau yang ini, kita menentukan kalimatnya benar atau tidak. Each of the following sentence terdiri dari satu atau lebih preposional phrase. Garis bawahi, subjek, satu kali, dan bob, dua kali. Sama dengan sebelumnya ya. Kemudian katanya, lingkari, si preposisi, yang ada sebelum bob. Kemudian tentukan kalimatnya benar atau salah. Jadi fokusnya kita menentukan kalimatnya benar atau salah. Ini soal latihan ya. Ini benar, ini salah. Mari kita lihat. Jadi dipauskan dulu nanti ade-adek mengerjakannya. The interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Live ya, carried live. Subjeknya mana? Ini dia. By radio broadcaster adalah objek preposisi. Verbnya mana? Ini dia. Ini adjective. Atau bagian dari verb ya. Bagian dari verb. Jadi subjek sudah ada, verb sudah ada. Makanya dia benar. Nah nomor dua, In the last possible moment before take off, took his seat in the airplane. Ini namanya preposisi last possible moment. Ini noun phrase. Makanya ini namanya objek preposisi. Before preposisi lagi. Take off. Before take off berarti objek preposisi lagi nih. Took ada verbnya. He seat in the airplane. Ini objeknya. Ini objek preposisi. Jadi kalimat ini kenapa salah? Karena tidak ada subject. Yang ada cuma verb took. Di depan ini in the last possible moment adalah objek preposisi. Before take off, objek preposisi. Nah sekarang coba lihat 3 sampai 10. Oke, dipauskan nanti dijawab. Oke, saya anggap dari sudi jawabnya. Mari kita lihat pertama kali dulu. At the neighborhood flower shop. Flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Ada preposisi. Ini objek preposisi. The neighborhood flower shop. Jadi belum ada subject ini. Flowers. Nah ini di depan flowers tidak ada preposisi. Berarti dia bisa sebagai subject. In quantities of a dozen dan seterusnya. Itu adalah objek preposisi lagi nih. Kemudian can baru ketemu verbnya. Karena sudah ada subject dan verb berarti kalimat ini correct. Number 4. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test score. Mana subjectnya? The progressive reading method. Ini namanya noun phrase ya. Tidak ada objek di depannya. Jadi bisa sebagai subject. Bobnya mana? Ini dia are given. At this school. Ini objek preposisi. Ini objeknya. Objek kalimat. Berarti correct. Okay, number 5. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. Last 3 years ada objek preposisi. At various hospital ada objek preposisi. In the country ada objek preposisi. Has been verb. Jadi kalimat ini tidak ada subjectnya ya. Objek preposisi, objek preposisi. Incorrect. Yang ada cuma verb doang. Has been. Number 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. In the past, in the past berarti objek preposisi. A career, subject nih kata benda, di depan karirnya tidak ada preposisi. In politics, objek preposisi was adalah verb. Was not considered acceptable in some circles. Objek preposisi lagi. Berarti dia correct karena subjectnya ada, verbnya ada. Sorry. Number 7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Shopping kata benda, noun. Bisa sebagai subject berarti. In the downtown area. Downtown area noun tapi ada in-nya berarti objek preposisi. Of the city, objek preposisi. It, subject. Jadi subjectnya double. Shopping dan it. Has improved, ada verb. Incorrect karena double subjectnya. Shopping dan it. Oke, next number 8 ya. At the building side, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. At the building side. Building side, ada at di depannya objek preposisi lagi. Tetapi the carpenters, subjectnya ini. Karena dia noun. With the most experience. Ini objek preposisi lagi. Subjectnya ada. Were given adalah verbnya. Ini objeknya. Jadi sudah ada subject, sudah ada verb. Berarti dia correct. Number 9. For the fever and headache took to aspirin tablet. Fever, noun, tapi ada objek preposisi di depannya. Ada preposinya. And headache. Jadi satu kesatuan ini. The fever and headache took. Ini verbnya. Bentuk kedua dari take. Jadi ini in. Ini incorrect ya. Karena nggak ada subjectnya. The last one. The report with complete documentation was delivered at the conference. Kita cari subjectnya dulu. Ini dia. The report. Oke. Subject sudah ada. With complete documentation. With complete documentation objek preposisi. Tapi subject yang sudah ada nih. Verbnya was delivered. At the conference adalah objeknya. Atau ya. Keterangan ke tempat sebetulnya. Tapi yang jelas subject dan verbnya ada. Jadi ini correct. Tapi ini yang diatasin correct. Oke. Demikian penjelasan pertemuan skill 2 hari ini. Objek preposisi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya.